Yo, halo guys! Balik lagi sama Mevin di Minecraft lagi, dan ini dia 3 add-on spesial Ramadan 2024 yang bakalan bikin puasa kalian makin shahdu di Minecraft. Yap, sebelum mulai, biasa intro dulu! Iya, kita bakal langsung aja ke add-on yang pertama. Tapi, gimana kalau kita deal-deal-an dulu? Saya minta kebaikan kalian buat like dan subscribe-nya dulu sekarang. Oke, kalau udah, kita lanjut, skuy. Lanjut, skuy. Ini add-onnya namanya adalah Monodeco ya, tapi dia spesial Ramadan Edition. Nah, jadi disini yang bisa kalian lihat ini adalah semua furniture yang bakal bisa kalian pakai di masjid kalian, yang udah kalian bikin, jadi biar terasa ya Ramadan-nya. Contoh disini kayak ada dets, ada kurma, ada sirup, dan segala macem. Terus disini ada perlengkapan buat di masjid. Ada sajadah, ada Al-Quran, ada mic, ada pulpit ini kayak buat mimbar guys. Dan juga ada megaphone, ada moonstar, ini buat di atas, buat di gentengnya gitu ya pokoknya. Terus ada lantern, dan juga ada beduk ya. Terus juga ada kotak amal, dan ini firecracker. Dan ini ada tambahan saya pakai meja. Contohnya disini kita bakal coba taro, jadi ini saya paduin sama Monodeco yang furniturnya. Jadi, apapun yang kalian lihat disini itu bukan dari add-on Ramadan ya. Kalau ada keran, ada CCTV, itu dari add-on satu lagi, yaitu Monodeco-nya. Jadi, saya gabungin karena memang ya bagus aja gitu. Nah, jadi yang pertama ada dets, ada kurma guys, kita bakal coba taro disini aja. Oke, jadi kurang lebih bentuknya kayak gini. Warnanya juga mirip kayak kurma asli, terus juga disini ada sirup ya. Nah, jadi ini marjan guys ya. Marjan itu udah spesial, puasa banget ya. Gambarnya melon apa kelapa ini? Terus juga ada gelasnya ya, terus juga disini ada ini ya. Waduh, ini biskuit yang harus selalu ada setiap lebaran guys. Apalagi dikit lagi lebaran ya kan. Waduh, mancuan. Mancuan apa manguan itu? Terus juga ada ini guys, ada kurma ya. Terus juga ada tambahan sirup satu lagi guys. Nah, jadi ini sirup ABC ya. Sirup ABC dan ini sirup marjan ya. Nah, kita bakal coba langsung aja disini ada sejadah ya. Jadi kalau ditaro disini, dia bakal kayak karpet. Jadi kita bakal coba ganti aja disini, BEM. Wedeh, keren guys. Nah, jadi buat makmumnya juga ini perlu diganti sama yang sejadah kayak gini guys. Nah, jadi saya ganti dulu satu baris, ini gak bisa. Karena dia ada trapdoor ya. Nah, jadi kayak gini aja. Segini udah lebih dari cukup. Wuh, udah mantep banget guys. Disini ada Al-Quran. Kalau Al-Quran itu harus ditaro di tempat yang agak tinggi guys. Kita bakal coba taro mungkin disini, BEM. Taro di atasnya, taro Al-Quran. Nah, jadi ini furniture doang ya. Nah, kalau ditaro biasa gak bisa. Terus ini juga buat baca Qurannya. Oh, ada karpet jadi gak bisa. Oke, jadi kayak gitu belum bisa di interact sama. Oh, udah bisa ya. Jadi udah bisa di interact cuma kayak buka tutup gitu aja guys. Nah, jadi kalau yang ini tuh pulpit ya. Nah, ini udah saya pasang. Jadi kalau dipasangnya pun sama kayak cara kalian pasang biasa. Blok kayak gini. Mavion udah siap ceramah nih guys. Pokoknya udah keren banget sih. Mantap. Terus juga disini ada buat megaphone ya. Jadi megaphone itu harus di bagian luar. Jadi biar ngasih tau kayak ada apa namanya. Nah, cocok ya. Jadi buat azan segala macem ini harus ditaro di segala penjuru guys. Jadi biar semua orang mendengarkan kalau ada azan. Yoi. Makin keren kan? Masjidnya makin terasa nih. Masjid Al-Ikhlas. Saya bikin sendiri ya. Oh iya, Moonstarnya. Kalau Moonstarnya mungkin kita bakal coba taro di paling atas. Kita bakal coba taro disini. BEM. Wedeh. Walaupun gak terlalu besar tapi lumayan ya. Ciri khasnya kelihatan. Nextnya disini ada lantern. Ini cocok banget kayak buat apa ya. Tradisi Ramadan ya. Jadi kayak taro kayak gitu aja. Cukup bikin kelihatan lebih enak ya kelihatannya. Tuh. Wedeh. Mantap ya. Taro di dalam juga jangan lupa. Wah mantep. Walaupun gak percahaya ya. Saya pake default. Jadi kalau beduk ini kita bakal coba taro disini guys. Disini aja. Di depannya. Taro disini beduknya. Taro. Kalau enggak mejanya dimanjuin dikit. Terus taro sticknya BEM. Wedeh. Jadi udah cocok banget. Udah kayak masjid banget. Nah ditambah ada kotak amal. Taro disini charity box. Ditaro di bagian pojok. Dan pojok sebelah sini. BEM. Bih. Mantap ya. Jadi kalau mix saya taro. Oh ini udah ya. Tadi ya. Saya lupa ya. Saya taro mix disitu. Jadi ini buat azan. Cuman belum ada fungsinya sama sekali guys. Nah jadi kurang lebih. Begitulah. Jadi lumayan keren. Nah yang terakhir ini firecracker. Saya masih belum tau ini apa. Tapi gambarnya TNT ya. Jadi kayak petasan gitu guys. Mungkin buat dekor aja sih. Jadi biar keliatan rame. Tuh kalau kita klak klik klak klik sama sekali. Enggak ada fungsinya. Oke berikutnya addon yang kedua. Ini dari local MC01. Nah jadi yang pertama disini saya kasih tau. Adalah strukturnya dulu. Yang pertama musola sama toko. Jadi yang pertama musola itu kita bakal coba ambil struktur blok kayak gini. Kita bakal coba kasihin ini ya. Apa namanya? Nama. Disini namanya musola. Oke jadi nama musola kayak gitu. Terus disini kalian ubah jadi load ya. Nah di bagian bawahnya kalian masukin seat di map kalian ini. Nah kita bakal coba load ya. Oke sip. Oke. Ya berhasil ya. Walaupun ngeblank tadi ya. Mungkin gara-gara pake divert dia gak muncul sama sekali bangunannya. Oke jadi kalau untuk masjidnya kurang lebih kayak gini guys. Oh keren banget ya. Jadi ini kita ilangin. Nah jadi di bagian masjidnya udah rame banget. Udah banyak orang. Udah pada banyak jemaahnya juga ya. Ada tukang dagang es kelapa. Terus juga dagang apa ini? Sate ya. Terus juga ada gasnya juga ya. Wah bolong gasnya ya. Terus juga ada paustadnya mungkin ya. Terus juga banyak banget villagernya disini. Atau banyak orang-orang yang bakal sholat disini. Kalau kita lihat di bagian samping. Ini harusnya kalau gak salah tempat wudu ya. Yap bener. Ini disini tempat wudu ya. Kalau kita mau wudu disitu. Kita masuk disini ya. Disini ada kotak amal. Ini apa hijau-hijau? Itu emerald kan? Nah di bagian dalamnya. Wah ini karpetnya udah karpet yang biasa saya sholat di. Apa namanya di musholat deket rumah saya. Ini emang begini. Keren sih. Terus disini ada penghalang. Sip. Di dalamnya juga kayak gini. Ada kotak amalnya juga. Ada painting. Terus disini ada buat kayak cerama. Ada radio juga. Segala macem ya guys ya. Sekarang kita beralih ke struktur yang kedua itu. Kalau gak salah. Itu adalah toko muslim ya. Kita bakal coba langsung. Bem. Kita bakal coba langsung load disini. Toko muslim. Nah sip. Kita bakal coba masukin seatnya ya. Bem. Terus kita bakal coba load. Oke. Back. Langsung dia ada toko muslimnya. Mantap sekali. Jadi toko nya kayak gini guys ya. Kalau kita masuk di dalamnya. Oh ada tukang dagangnya. Oh ada sarungnya juga ya. Jadi kita bisa beli guys. Mantap ya. Nah kita bakal coba dulu beli ya. Jual sarung. Waduh. Kita bakal coba edit dialog. Gajah duduk ya. Karena saya udah ada duit ya. Nah makasih udah beli ya kan. Terus disini jual peci. Kita bakal coba ambil pecinya juga. Baju kokoputih ya. Peci hitam. Mungkin peci putih aja ya. Peci putih. Terus kita bakal coba beli lagi. Baju kokoputih. Damn. Peci nya juga. Terus sarungnya ya. Wedeh. Mantap guys. Terus disini dagangannya ya. Disini ada kotak buat. Apa ini? Kotak sarung kayaknya sih. Kayak wadimor gitu ya. Terus disini peci hitam 5 emerald ya. Harganya murah guys. Nah kalau ini adalah perlengkapan di masjidnya ya. Jadi yang pertama ini ada sejadahnya. Jadi sejadahnya dia pakai sistem kayak blok. Ada mic. Ada kotak amal. Segala macem. Jadi dia kalau ditaruh kayak gini guys. Tuh. Jadi harus seperti itu. Dan ini bagian kakinya ya. Eh kebalik. Gini. Nah itu dia. Jadi. Agak lebih tinggi ya. Jadi kayak karpet. Padahal dia pakai blok. Nah berikutnya juga ada mic. Jadi ini dipakai buat di dalam micnya. Kalau kita pencet. Kita intrek dulu ya. BEM. Mungkin belum bisa ya. Terus juga disini ada kotak amal yang tadi ya. Yang kalian lihat. Jadi kalian bisa masukin emerald ya. Contoh. Misalnya kita pengen masukin BEM. Disini. Oh mungkin belum ada ya. Belum bisa ya. Terus juga ada ini. Apa namanya radio. Jadi kalau radio di. Pencet. Jadi mungkin ini ngasih tau. Udah azan apa belum gitu kan. Kalau beduk. Kita bakal coba langsung disini. BEM. Langsung pakai. Apakah harus pakai stick guys. BEM. Harus di bawah. Apa gimana. Oh gak bisa ya. Sama sekali gak ada suaranya guys. Ya mungkin belum bisa ya. Terus juga terakhir. Ada. Spanduk Ramadan. Nah. Jadi tulisannya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Oke. Jadi gambarnya kurang lebih seperti itu. Keren keren keren. Oke. Berikutnya kita beralih ke makanan dan minuman khas Ramadan. Nah. Jadi kalau untuk minuman. Udah pasti lah. Ada yang namanya marjan melon. Koko pandan. Moka. Sirup ABC. Dan juga yang lain-lain. Kenapa ada varian ini. Terus ada minuman. Kayak minuman sahlab. Ada es kelapa. Es buah. Dan segala macem. Ada makanannya. So. Kita bakal coba langsung ambil aja semua ya. Oke. Jadi kalau untuk minumannya. Kita bakal coba dulu yang marjan melon. Oh ini gak bisa ditaruh ya. Jadi cuma bisa diminum. Wah. Langsung dari botolnya. Bayangin. Minum dari botolnya langsung coy. Buset. Apakah gak diabetes itu. Kemanisan. Buset. Kalau yang ini mungkin kita bakal coba taruh ya. Ah ini bisa. Jadi kayak yang bloki gitu bisa ya. Langsung ditaruh kayak gitu. Di sini bisa. Ejo belum ya. Oke. Sama yang warna merah. Ini mau trading. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau yang bloknya ya. Terus juga minumannya. Oh ini diminum doang ya. Terus juga minuman tiga. Ini kayak marjan melon. Minuman. Ini gak bisa ditaruh juga. Jadi cuma bisa diminum kayak gitu aja. Taruh dulu beberapa ya. Nanti kalian bisa coba sendiri guys. Gak bisa ditaruh ya. Ini juga gak bisa. Jadi cuma bisa dimakan aja guys. Terus es bisa ijo. Mantap. Keren sih. Bakwan. Wah ini saya suka banget bakwan ya. Gorengan mulu ya. Risol. Waduh. Cuman gak pake cabai ya nih orang. Kayak yang berbentuk blok aja yang bisa ditaruh ya. Kayak sirup aja sementara. Kalau kalian mau beli di tukang es kelapa juga bisa guys. Satu emerald dapet ini ya. Apa namanya. Es kelapa ya. Terus disini dia ada gang apa nih. Oh. Dagang gorengan ya. Terus disebelahnya ada lagi. Kalau gak salah. Es buah. Bem. Puasa puasa. Beli es buah. Beset deh. Terus juga disini jual khas Arab ya. Jadi Arab-Arab gitu guys. Dia jualan. Harganya berapa. Oh macem-macem nih. Banyak guys ya. Jadi bisa beli disini. Ada kumas segala macem. Mantap. Terus berikutnya disini ada pakaian dan juga sarung. Nah jadi ini untuk yang baju kokoh hitam. Sama pecinya ada. Terus juga ada sarungnya ya. Tuh banyak guys. Jadi ini kayak. Nah ini kotak yang tadi ya. Di toko itu. Terus juga ini baju yang warna hitamnya. Jadi kalau kita pakai. Jadi kayak gitu guys. Lumayan juga ya. Kalau kita pakai yang warna putih. Terus kita pakai sarung warna biru. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan ini yang warna hijau ya. Saya lebih suka warna biru kayak bagus. Terus juga ini sarung wadimor. Ini mungkin buat. Apa ya. Mungkin buat perang sarung kayaknya sih guys. Nextnya juga disini ada spawn pedagang takjil. Nah ini dia. Ada berapa ya. 8 ya. Kalau nggak salah. Kita bakal coba. Jadi yang pertama. Jual minuman segar. Yap. Ini kayak SSD. SD gitu. Di sekolah saya juga dulu ada. S2. Waduh ini dia. Terus juga jual es kelapa. Wah ini segar banget. Kalau lagi puasa ya. Terus kolok ya. Tugang dagang kolok. Nah. Terus berikutnya disini. Gorengan yang tadi. Ini telur gulung. Wah telur gulung. Biasanya paling laris guys. DSD ya. Asli. Laris. Betlaris. Terus juga. Pedagang Arab. Disini jual basung. Waduh. Bisa abis buka. Langsung. Ngebaso ya. Nah. Jadi tinggal pilih. Kalian pengen beli apa ya. Jadi variasi juga udah banyak sih. Kayak minuman. Segala macem. Udah. Rame banget. Dan yang terakhir disini. Spawn tim Sarung War ya. Perang Sarung ya. Tapi sebenarnya. Untuk perang Sarung. Bisa dilakuin di masjid. Kalau gak salah. Kita bakal coba dulu. Spawn Pak Ustadznya. Nah. Ini Pak Ustadznya. Ganteng. Bet. Ganteng. Waduh. Mantap. Terus juga bisa spawn disini. Kalau gak salah. Tim B ya. Nah. Kita bakal coba edit dialog. Spawn 3 orang. 5 orang aja. Terus juga disini. Spawn 5 orang juga. Biar adil ya. 5. Sip. Wow. Langsung. Perang coy. Oh Ustadznya juga. Dia malah pengen kabur ya. Nah. Jadi. Skinnya juga sudah rame-rame ya. Skin youtuber yang terkenal-terkenal semua ini. Waduh. Mantap ya. Ingat ya. Puasa guys. Jangan bikin perkara ya. Apalagi perang Sarung bisa menimbulkan efek kemasa depan. Waduh. Bisa perang beneran. Bahaya guys. Jangan ya. Emang sih. Oke. Add on yang ketiga ini dari Vandu Press ya. So. Kita bakal coba langsung aja. Disini. Struktur masjid ya. Oke. Jadi kita langsung ambil aja. Jadi yang pertama ini bangun Muzola ya. Jadi. Kalau nggak salah tinggal kalian tap disini. Oh. Bentuknya. Bagus banget ya. Walaupun kayak miniatur gini. Keren sih. Terus kita klik ya. Bam. Oh. Langsung jadi ya. Bah. Kok terang banget. Nah. Jadi kurang lebih kayak gini di dalamnya guys. Waduh. Dan ini buat imamnya ya. Ada mikrofonnya juga. Ada. Kurannya juga. Ada sejadahnya. Disini ada tempat kayak mungkin buat naro-naro mushaf quran dan juga hadis ya. Yang lain-lain. Terus kita buka pintunya. Oh. Disini udah disediain buat buka maksudnya. Ini apa ini? Ini kolak stroberi apa wortel ini? Mungkin kolak ya. Terus juga ini pisang ijo ya. Ini marjan of course. Terus juga ada radio. Waduh. Jadi kurang lebih kayak gini guys. Mantep sih. Nah bentuknya juga ciamik ya. Ih. Keren banget. Ini kita hilangin karena mengganggu banget ya. Bem. Nah. Ini sebenarnya bisa kita ganti juga maksudnya. Pake bangunan yang lain yang udah ada orangnya. Jadi kita bakal coba langsung hilangin pake tongkat sakti serbaguna. Bem. Disini. Dimana nih? Nah itu dia. Terus kita bakal coba musola berisi orang. Bem. Nah. Langsung ada gambar orangnya ya. Tuh. Dan disini udah rame banget. Ada 6 orang ya. Disini mungkin ini yang punyanya ya. Atau yang bikin add onnya. Ada Agus. Ada Bambang juga. Ada siapa ini guys? Saya tidak. Tidak ngeh ini. Siapa ini ya? Terus juga ada Frost Diamond juga. Waduh ada Mevin juga disini ya. Mantep ya developer ya. Atau creator ya. Thank you banget. Itu yang bikin apa? Kayaknya ini ya. Dia yang bikin guys. Kayaknya ya. Kalau gak salah inget. Yang bikin itu yang disini guys. Terus juga kita bakal coba masuk ya. Ini kayak banyak barriernya guys. Di dalam ada Al-Quran. Ada Ahoy juga. Ada siapa ya sih? Lupa ya. Terus juga disini di dalamnya ada. Wah ini bukannya Pak Tua guys. Yang design Mato itu ya. Mungkin ya bisa jadi. Saya gak tau ini siapa yang lagi tiduran. Kayaknya udah taper dia gak kuat nih puasa. Padahal tinggal sedikit lagi nih. Terus juga kayak ada. Apa namanya ini? Megaphone kalau kita klik. Nah dia tuh ada suara kayak buat imsak ya. Atau buka puasa. Ya mungkin. Ini kayak balapan iPhone ya. Kita matiin aja. Atau dia ntar mati sendiri ya. Oke. Dia udah emang kecil. Terus juga disini. Dia tuh yang tadi ya. Kayak ada Tua. Dan ini yang ada di bangunan masjid tadi. Beduk juga ada. Al-Quran ada. Radio kita bakal coba. Ini Spanduk juga. Mic ya semuanya lah. Kita bakal coba ambil. Kalau beduknya kita bakal coba. Kita ganti dulu ini tangannya. Bem. Loh. Apa harus pake stick guys? Mungkin pake stick kali ya. Atau dipukul. Nah ya dipukul mungkin pake stick. Atau tangan kosong mungkin bisa guys. Kita bakal coba. Oh tangan kosong bisa guys. Mungkin saya masuk. Oke. Nyalain. Apa. Oh bisa 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 ya. Ada suaranya ya. Ada musiknya. Nah jadi suara gitu doang ya. Kita matiin. Sip. Terus juga ada mikrofon. Nah mungkin ini kita coba di dalam aja ya. Mikrofon. Kita coba yang ini langsung aja ya. Ini. Oh tahrim guys. Jadi ada suara tahrim. Terus. Kita coba yang ini. Iya. Tahrim doang. Kalo gak salah ada yang bangunin sahur ya. Nah ini azan nih. Baru di ya. Kita matiin. Takut mengenai copyright ya. Nah ini dia. Suara sahur ya. Suaranya pake suara villager guys. Sahur gitu. Tapi pake suara villager. Waduh lucu banget. Asli. Keren 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 keren. Oke. Nextnya disini ada makanan dan minuman. khas ramadhan. Oke. Masih aja itu sahur-sahur. Disini ada es pisang hijau. Taruh. Oh bisa ya. Terus juga ketupat. Nah ini mantep ya. Bisa ditaruh. Terus ada kolok original. Candil. Sirop-siropnya. Taruh disini aja. Ini gak bisa botol kosong. Mungkin emang gak bisa ditaruh ya. Terus juga ada minuman. Ini langsung diminum. Terus kalau gak salah kita bisa langsung nyiduk dari sini guys. Tuh. Bisa ya. Ini juga bisa. Wah mantap. Terus kita bakal coba taruh. Kok bisa gak? Oh bisa. Terus yang ini merah bisa. Ini. Ini bisa. Ini bisa. Wah keren sih ini ya. Tuh gorengan bisa guys. Jadi hampir semua walaupun gambarnya kayak gitu tapi bisa ditaruh loh. Ini candil. Terus kita bakal coba ini. Dadar gulung. Terus ini sirop. Pokoknya semuanya bisa ditaruh ya. Bisa langsung dimakan ya. Wah selain bisa ditaruh bisa dimakan juga. Bam. Terus kita bakal coba taruh minuman yang lain. Ijo ini. Bawan. Wah pokoknya gitulah. Keren banget ya. Tuh. Mantap guys. Asli. Ini bentuknya juga bagus ya. Nextnya disini ada baju dan sarung ya. Nah jadi bajunya kalau gak salah baru segini aja. Ini buat sarung. Perang sarung kalau gak salah. Disini kita bakalan coba langsung pakai peci. Pakai yang ini warna biru. Atau warna merah mungkin sekarang ya. Terus juga pakai sarung ini. Beuh. Udah kayak orang-orang lagi mau ronde ya. Nextnya disini ada spawn sarung war. Perang sarung. Jadi kita bakal coba langsung ambil aja. Oke. Spawn anak 1 perang sarung B. Terus disini perang sarung 2 ya. Terus juga ini spawn anak perang. Oh ini beda dia. Oh warnanya ya. Yang ini warnanya biru. Ini A. Terus juga satu lagi. Nanti kita bantuin ya. Tuh. Satu lagi yang A. Jadi semuanya ada 6. Ada beda-beda. Maksudnya ada 2 tim ya. Oke berikutnya disini ada pickup dan pedagang. Nah ini dia. Pedagangnya ada 3. Kalau gak salah. Kita bakal coba penjual takjil. Nah jadi kalau mau buka puasa. Langsung. Ini ibu-ibu ya. Ibu-ibu apa orang pakai sarung itu. Di muka. Jadi ini takjil kayak minuman yang tadi. Ada candil ya. Apa namanya. Onde-onde apa apa ya. Lupa saya. Telepon ya mungkin ya. Terus juga gorengan ya. Nah gitulah kurang lebih. Terus juga. Ini. Nah ini minuman ya. Es ya. Ada es. Apa ini ya. Warna-warni ya. Terus juga ini. Oh ini yang masih yang tadi. Ya. Masih yang tadi saya salah naro. Dan yang ini. Baso. Jadi kalau pengen makan baso langsung. Baso. Baso goreng atau. Oh baso goreng guys. Ini bukan baso biasa ya. Tak kirain baso biasa. Ternyata baso goreng. Dan yang terakhir. Disini pickup ya. Ada pickup. Nah. Kalau pickup dia langsung kayak buat. Apa ya. Biasanya di ramadhan. Apa namanya. Takbiran ya. Takbiran itu dia langsung. Kok dagang nih baso bakar. Oh ala kepencet yang itu. Tuh. Cuman itu aja ya. Gambar. Nah bisa dipake guys. Nah jadi. Oh. Kita bisa jalan-jalan. Sambil jalan-jalan dia ada animasinya. Wah keren banget sih. Guys. Keren banget asli. Tuh. Sambil jalan-jalan dia bisa bangunin. Orang sahur kah. Atau buat lebaran ntar gitu kan. Malam takbiran. Biasanya. Tuh. Cuman gak ada suaranya. Marek sih. Keren sih. Oke. Yang lain disini adalah petasan. Ini terakhir ya guys ya. Kita bakal coba dulu. Yang pertama disini. Merecon. Biasa ya. Eh. Bakar duluan. Baru ditaruh. Jadi ini kita bakal coba nyalain petasan. Oke. Kita bakal coba tungguin ya. Gak ada apinya. Karena mungkin pake divert. Jadinya ngebug. Oke. Lumayan kayak. Hampir kayak TNT lah ya. Sip. Ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Tuh. Oke. Nah. Lumayan ya. Ampe ada lancur ya bloknya. Terus yang terakhir. Spiritus. Ini ngebug gara-gara pake divert. Kita matiin dulu bem. Nah. Dia normal langsung ya. Tuh. Jadi kalau kita ledakin. Klik kanan bem. Wuuuh. Suaranya guys. Mantap. Dia ada cooldownnya ya. Sip. Jadi kurang lebih kayak gitu guys. Keren sih. Jadi tiga-tiganya. Recommended buat kalian pake di survival di Minecraft. Buat. Apa ya. Menemani. Puasa kalian. Jadi biar lebih syahdu. Walaupun saya uploadnya agak telat. Tapi gak apa-apelah. Dan kurang lebih gitulah. Tiga add-on spesial Ramadan. Yang boleh kalian coba di spesial Ramadan ini. Jadi membuat Minecraft kalian. Atau kalian kalau lagi survival. Sambil puasa itu lebih terasa ya. Dan ya. Kalau kalian suka dengan video saya kali ini. Saya minta kebaikan kalian buat like di video ini. Share. Dan jangan lupa subscribe di channel saya. Oke. Saya pamit dulu guys. Bahai. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax